Intro Mari kita buka pembelajaran kita untuk hari ini dengan berdoa Amin Sehat kita pada pagi hari ini Memahami gerak anggota tubuh melalui tarian Nomor 1 Sesuai dengan gerakan yang manai gampang ya Nah sekarang sudah ada jawabannya yang tepat Kalau soal bilangannya bertambah 3 Maka sekarang kita mau belajar PJOK Dan kakinya rapat Itu saja dari Pak Bukti Mengucapkan terima kasih untuk semangatnya Kita akan awali dengan berdoa Tuhan Yesus kami membelajar Berkatilah kami supaya Hari ini kita akan memulai materi Sampai tidak jatuh ke depan Atau ke belakang Bisa Detik Bisa Detik Tutup Tuhan Yesus kami membelajar Tuhan Yesus kami membelajar . ös 13 Dua, tiga, empat, tiga, lompat, hop, sembilan, cukup. Baik, mungkin itu saja dari Pak Bekti untuk hari ini. Selamat siang dan selamat beristirahat. Dadah. Bye. Terima kasih, Pak Bekti. Terima kasih, Pak Bekti. Terima kasih, Pak Bekti. Ini namanya Hana. Dua belas, dua belas, lima, enam. Coba kita hitung ya. Satu, dua, tiga, empat. Hari ini kami sudah belajar bersama-sama buat teman-teman. Dadah. Selamat pagi semuanya. Silakan, Cleo. Yang nama Bapak dan pesan dan lo. Oke, boleh dibuka mic-nya bagi yang bisa menebak ini. Selamat pagi. Nah, masuk ke tujuan pembelajaran. Praktik hari ini yaitu sikap gurma dan putraan. Ada patrum teman-teman semuanya. Contoh pola langka antara lainnya. Nah, sekarang kita akan siap-siap untuk pemanasan. Anak-anak kembali berdiri dulu. Mulai, silakan. Mulai, silakan. Dengan maksimal ya. Selesai. Tiga, langsung pukul. Tiga, empat. Dalam Bapak dan Buka dan Bukus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Bu Asli. Terima kasih. Ya, dari Bukak Bia yang pukulkan ya. Itu pengennya Bias. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bukan-bukan dan kita akan berdoa dengan kami. Sebentar, kami mau belajar. Diberkati kami dan guru-guru kami. Terima kasih. Oke, kita masuk materi. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kira-kira ini gambar apa saja ya? Bagi makanan. Perjuannya Yesus memberi makan 5.000 orang itu pisarnya awalnya gimana ya? Setelah Yesus selesai mengajar, orang-orangnya kelaparan. Terus Yesus hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Yesus memotong-motor, lalu memberkati roti dan 2 ikan itu, lalu menjadi banyak, dan dibagi-baginya 5.000 orang. Ketika Yesus mendalam, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Apa yang terjadi setelah Yesus memberi makan banyak orang? Orang-orang berkali-kali pada Yesus. Untuk hari ini, kita sudah masuk di tema 4, yang menghabiskan makanan yang sudah diambil. Bukan-bukan. Nah, berarti tadi kalimat saran itu kalimat yang yang diberada pendapat atau dikasih aku selalu berkesan agar aku menghabiskan makananku. Seharusnya aku selalu menghabiskan makananku. Sekarang lain, penumpulan 2 bilangan yang hasil itu. Bilangan yang diketahui. Nah, sekarang kita contoh pengungsihan yang keempat. 5.000 orang. 5.000 orang. 5.000 orang. 5.000 orang. 5.000 orang. 7.000 orang. 5.000 orang. 7.000 orang. Berapa? Supaya hasilnya memperlukan. Ya, Tuan, terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk hari ini. Berhasilkan tabel di atas, diketahui bahwa waktu dekomposisi kertas tesu adalah 5 minggu dan waktu dekomposisi kantong kertas adalah 8 minggu. Jadi, berhasilnya waktu dekomposisi. Widi hari ini berulang tahun. Widi senang melihat nenek pulang dari pasar. Widi membayangkan nenek akan membuat warna tahun yang lupa. Oke, sekarang kita posisikan satu kaki kanan di depan, satu kaki kiri di belakang, satu lukur kanan, kaki kanan di tepuk. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, agar nisa, yes! Hari ini, hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, kita kembali berkumpul di Jum untuk pembelajaran PJOKAN. Hunina! Hunina! Inma! 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 Oh, cabar ya! Yang langsung membahas mengenai unsur-unsur pembelajaran dasmani. Ketempatan atau kurasi adalah... Solo segera tu vida, solo la quiero en la mia. Sekarang buah-buahan. Satu, mulai. Satu. Dua. Tiga. Enam. Hop! Itu saja untuk materi Pak Bukti hari ini, mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dan semangatnya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi.